Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjemah hadis Rasulullah s.a.w beliau bersabda Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada Iringilah keburukan dengan kebaikan Niscaya menghapusnya Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik Hadis Riwayat Tirmizi Fakih hadis 1. Taqwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim Dan dia merupakan azaz diterimanya amal soleh 2. Bersegerahlah melakukan ketaatan Setelah melakukan keburukan secara langsung Karena kebaikan akan menghapus keburukan 3. Bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan akhlak mulia 4. Menjaga pergaulan yang baik Merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan 5. Kewajiban untuk menerjemahkan arti taqwa Dalam setiap kondisi, tempat, dan waktu Seperti ketakwaan sebagai pemimpin Rakyat, pegawai, dan sebagainya Ketakwaan ketika melihat kemungkaran, kezaliman, dan kemaksiatan Ketakwaan saat menunaikan kewajiban, menjaga keistikomaan, dan sebagainya 6. Syarat diterimanya taubat adalah Melakukan kebajikan untuk menutup keburukan Terdapat di dalam surat 11 ayat 14 Dan surat 39 ayat 53 dan 57 Demikian pembacaan secara hadis Arba'in Tentang bertakwa dan berakhlak mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!